Seorang petugas pengawas TPS 9 RT 4 Kelurahan Mayang Kota Jambi dirawat di rumah sakit akibat kelelahan selama mengikuti proses perhitungan surat suara. Tercatat ada 8 petugas pengawas TPS yang jatuh sakit usai pelaksanaan pemilu. Ketua Bawaslu Kota Jambi bersama Awak Media, Senin pagi mendatangi salah seorang petugas pengawas TPS yang menjalani rawat inap di rumah sakit, Abdul Manap. Pengawas TPS bernama Aswarman ini berusia 58 tahun yang bertugas di TPS 09 Kelurahan Mayang Kecamatan Kota Baru. Aswarman terpaksa dibawa ke rumah sakit diduga karena kelelahan saat menjalankan tugas sebagai panitia pemilihan umum pada 17 April lalu. Di hari itu selama hampir 24 jam Aswarman mengawal pelaksanaan pemilu di TPS miliknya. Aswarman mengeluhkan sakit di bagian punggung dan kekalau saya bertugas. Aswarman sendiri saat ini masih terbaring di salah satu ruangan jantung di rumah sakit Abdul Manap. Minggu itu ya hari Minggu hari tanggal, eh Minggu tanggal berapa ya? Tuhan atung. Tuhan atung jam limau, saya datang ke sini. Tuhan atung. Sampai sebenarnya mau cek dokter nyarat juga, katanya Bapak ini tidak bisa nih Bapak ada kejabat jantung. Jadi, angin lah ini itu jantung. Sebelumnya Bapak sekarang bagaimana Pak? Kondisi sekarang ini ya karena darah mungkin turun tadi, ya agak pusing-pusing. Bukan kita pusing bertiga, bukan tapi mungkin mengeruk turun darah. Jadi agak-agak, kalau kita tuga itu gak sepulungan. Petua Bawaslu Kota Jambi, Ari Junierman menambahkan akibat faktor kelelahan dan dugaan masuk angin saat bertugas. Pada pemilu 17 April kemarin, Bawaslu Kota Jambi mencatat terdapat 8 petugas pemilu yang drop hingga jatuh sakit. Yang kemarin, hari minggu, karena faktor kelelahan dan juga masuk angin, sehingga sekarang di OPNAMA, di Rumah Sakit Abdul Manap. Nah ini yang ke-8 di ajaran kita yang sakit pasca, pemungutan suara pada tanggal 17 April kemarin. Jadi selama ini sudah ada 2 PPL, pengawas kelurahan, yang juga kemarin di Impus, dan sekarang ini adalah pengawas TPS yang ke-6. Dan juga masa ini di OPNAMA. Terima kasih telah menonton!